Pendekar tanpa bayangan jilid 7. 19. Kasihan keluarga Pou Tiba-tiba sebatang tombak yang ditusukan dari belakang tepat mengenai pundak kanan gadis itu. Terdengar suara tulang patah dan pedang di tangan kanan Siang Ni terlepas, lengan kanannya tergantung lumpuh. Siang Ni cun giyok berteriak, akan tetapi Siang Ni bahkan tertawa nyaring, tubuhnya terhuyung-huyung namun ia masih memutar pedang kirinya. Menangkis senjata-senjata lawan yang datang menyerangnya bagaikan hujan. Jangan bunuh gadis liar itu. Tangkap ia hidup-hidup terdengar seruan komandan pasukan dan Siang Ni di kepung ketat. Para prajurit kini hendak mencari kesempatan baik agar dapat meringkus gadis yang akan ditangkap hidup-hidup itu. Siang Ni masih mengamuk dan tiba-tiba ia mengeluarkan pekik melengking yang menggetarkan. Pekiknya seolah memberinya tenaga baru. Pedang di tangan kirinya membentuk gulungan sinar remas dan menyambar-nyambar sehingga dua orang di sebelah kirinya roboh mandi darah. Dengan gerakan liar Siang Ni terhuyung, terkadang menjatuhkan diri di atas tanah dan bergulingan. Akhirnya ia tiba di depan makam ibunya. Kiranya gadis itu memang sambil melawan dengan tenaga terakhir menghampiri makam itu. Tangkap hidup-hidup. Terlalu enak kalau iblis bertina itu dibunuh begitu saja teriak pula komandan pasukan yang marah sekali. Bukan saja melihat panglimanya dibunuh dan mayatnya dicincang oleh Siang Ni, akan tetapi juga melihat betapa banyaknya anak buahnya tewas di tangan gadis yang amat lihai itu. Setelah tiba di depan makan ibunya, Siang Ni yang tubuhnya lemas sekali karena menderita banyak luka dan kehabisan banyak darah, berseru lantang. Ibu, tunggu anakmu, ibu, aku menyusulmu. Tiba-tiba sinar remas berkelebat ke arah lehernya dan ia pun roboh dan tewas mandi darah dengan leher hampir putus terbabat pedang di tangan kirinya sendiri. Pedang Kim Kong Kiam. Melihat ini, Chun Giok mengeluarkan pekek melengking seperti seekor naga terluka. Pedangnya menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar dengan dasyaknya sehingga empat orang prajurit Mongol terjungka roboh mandi darah. Tubuhnya lalu berkelebat ke arah makam dan empat orang prajurit lain yang berani mencoba menghadangnya, roboh di sambar kilatan pedangnya. Dilain saat pemuda itu telah menyambar pedang Kim Kong Kiam yang masih dipegang tangan kiri jenazah Xiang Ni, menyimpan pedang pusaka yang dulu menjadi milik gurunya, dan dia berjongkok, dengan lembut menggunakan tangannya untuk mengusap muka Xiang Ni sehingga sepasang metu yang tadinya terbuka itu dapat terpejam. Xiang Ni, ahaha, Xiang Ni Chun Giok mengeluh dengan perasaan hati seperti tertusuk. Rasa sedih, iba, dan penasaran menyesak di dadanya. Tangan kirinya membelai wajah yang cantik jelita, pucat, basah oleh keringat dan darah itu. Xiang Ni. Piao Moi, adik misan perempuan, Chun Giok mengeluh. Pada saat itu, dia merasakan adanya sambaran senjata dari belakang, kanan dan kiri. Cepat dia melompat dan membalik, pedangnya berkelebat dan tiga orang prajurit Mongol roboh mandi darah di antar teriakan kematian mereka. Chun Giok mengamuk, akan tetapi melihat betapa semakin banyak prajurit Mongol berdatangan, dia maklum bahwa kalau dia terus melawan, akhirnya dia tidak akan dapat bertahan. Dia lalu memutar pedangnya dan menerobos keluar dari kepungan para prajurit. Untuk adapat lolos dia harus merobohkan belasan orang prajurit lagi, akan tetapi dia sendiri pun menderita luka-luka, walaupun tidak ada yang parah. Akhirnya, dengan mengerahkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dan kelihayan ilmu pedangnya, Chun Giok berhasil lolos dari kepungan dan menghilang di antara banyak bongpai, batu nisan, tanah kuburan itu, ditelan kegelapan malam. Pada keesokan harinya, kota raja menjadi geger dengan terjadinya peristiwa hebat di tanah kuburan semalam. 20 orang lebih prajurit Mongol yang liai tewas dalam pertempuran itu. Para pejabat tinggi menjadi bingung dan ketakutan. Kaisar Kubilaikan yang mendengar laporan para perwira tentang peristiwa itu lalu mengumumkan bahwa Panglima Besar Kong Tekok bersama muridnya, Lu Siangni Putri Pangeran Lu Kok Kong yang tewas terbunuh pemberontak, kini tewas pula dalam tangan penjahat ketika mereka berdua bertugas menangkap penjahat pemberontak. Tentu saja pengumuman kaisar ini dilakukan untuk melindungi kehormatan keluarga istana, agar rahasia memalukan antara Panglima Besar Kong Tekok dan keluarga Pangeran Lu tidak sampai terdengar orang luar. Juga bukan hanya jenazah jeneral Kong Tekok yang dikuburkan dengan upacara kehormatan, juga jenazah Lu Siangni dikubur di samping makam Pangeran Lu Kok Kong dan Pou Sui Hong, ayah dan ibu gadis itu. Para perwira dan prajurit yang ikut bertempur di tanah kuburan malam itu, yang lolos dari maut, diancam agar jangan membicarakan peristiwa pembunuhan atas diri Panglima Besar Kong Tekok oleh Siangni, muridnya sendiri yang juga Putri Pangeran Lu Kok Kong. Pada keesokan harinya, setelah hayam mulai berkeruyuk sahut-sahutan dan burung-burung berceloteh dengan kicau gembira menyambut sinar matahari fajar yang kemarahan, seorang pemuda berjalan perlahan-lahan menyusuri sungai yang mengalir di sebelah selatan kota Raja Peeking. Pemuda itu adalah Chun Giyok. Dia tampak amat menyedihkan. Rambutnya awut-awutan, pakaiannya kusut kemal ternoda darah kering dan keringat bercampur debu. Tubuhnya lemas lunglai, sehingga langkahnya lambat, satu-satu seolah-olah dia hampir tidak kuat lagi melangkah. Bukan kelelahan semata yang membuat dia demikian lemah lunglai, melainkan terutama sekali karena badannya kehilangan banyak darah dan batinnya tertekan oleh kesedihan yang mendalam. Wajahnya yang tampan gagah itu kini agak pucat, dan dari kedua matanya yang sayur layu itu kadang-kadang mengalir air matu yang menetes ke atas kedua pipinya. Siangni nama ini berulang-ulang disebutnya dalam keluannya. Terbayang wajah gadis adik misannya yang cantik jelita itu, sepasang matanya yang bersinar-sinar bagaikan bintang, senyumnya yang manis, sikapnya yang ugal-ugalan, kekerasan hati dan kegagahannya, yang sama sekali tidak gentar menghadapi pengeroyokan puluhan orang prajurit Mongol, dan yang memilih bunuh diri daripada tertangkap hidup-hidup dan mengalami penghinaan. Siangni dia mengeluh lemah dan tiba-tiba tubuhnya terkulai di tepi sungai. Sejenak dia membiarkan dirinya rebah telentang di atas tanah berumput dan dia merasakan kesejukan embun di rumput yang seolah menembus kulitnya. Dia membiarkan lamunannya melayang-layang membayangkan segala peristiwa yang dia alami, terutama sekali yang mengenai diri Siangni. Lu Siangni adalah putri pangeran Lu Kokong yang menjadi suami bibinya, yaitu Pou Sui Hong. Dan dialah yang menjadi orang pertama yang menghancurkan kehidupan Siangni. Dia telah salah sangka, mengira bahwa bibinya, Pou Sui Hong dipaksa menjadi selir pangeran Lu sehingga dia membunuh pangeran itu yang dianggap musuh keluarga Pou. Tidak taunya bahwa bibinya itu, Pou Sui Hong, hidup sebagai selir terkasih dan ia mencinta suaminya, apalagi karena dari pernikahan itu ia telah melahirkan seorang anak perempuan, yaitu Lu Siangni. Dan dia telah membunuh pangeran Lu, ayah kandung Siangni. Dia sama sekali salah sangka. Tadinya dia membunuh pangeran Lu untuk membalaskan sakit hati bibinya, Pou Sui Hong, agar bibinya menjadi puas, terhibur dan bahagia. Akan tetapi, ternyata bahwa dia malah mendatangkan malapetaka bagi bibinya sendiri. Dia membunuh pangeran Lu Kokong yang sama sekali tidak bersalah sehingga bibinya, Pou Sui Hong, jatuh sakit dan mati karena terguncang hatinya. Dia yang membuat Siangni menjadi atim piatu. Dia bersama Siangni memang telah berhasil membalas dendam kepada Panglima Besar Kong Teko, akan tetapi Siangni juga menjadi korban dan tewas oleh pengeroyokan pasukan Mongol. Siangni kembali cun giyok mengeluh sedih. Keluarganya, keluarga Pou, telah punah, terbasmi habis. Tinggal dia satu-satunya keturunan keluarga Pou, bahkan dia yang menjadi keturunan tunggal itu selama ini menggunakan Si, Marga, Suma, yaitu Marga Mendiang gurunya, Suma Tiangbun, yang juga menjadi ayah angkatnya. Tidak, mulai sekarang dia harus menggunakan Marga Nenek Moyangnya, yaitu Si Pou, agar keturunan Pou tidak musnah. Kini dia bernama Pou Cun Giok, bukan lagi Suma Cun Giok. Terkenang akan keluarga ayahnya, yaitu keluarga Pou, hati pemuda itu terasa semakin pedih. Semenjak ratusan tahun keluarga Pou terkenal sebagai sebuah keluarga besar, keturunan bangsawan tinggi Kerajaan Sang, 960-1279, terkenal sebagai pahlawan-pahlawan bangsa. Dulu seluruh rakyat Kerajaan Sang mengenal dua orang bersaudara Pou yang dihormati dan dikagumi. Kedua orang kakek canggahnya itu adalah Pou Goan Keng yang menjabat Menteri Kesusastraan dan adiknya Pou Chong Keng yang dulu dengan gagahnya memimpin pasukan melawan musuh, yaitu bangsa Kin. Cun Giok melanjutkan kenangannya yang semakin mengalir. Dari Mendiang gurunya dia mendengar akan riwayat Nenek Moyangnya. Kakeknya, Pou Seng Ki, mempunyai dua orang anak, yaitu ayahnya, Pou Keng Nen dan bibinya, Pou Sui Hong. Akan tetapi kakek dan neneknya meninggal dunia karena penyakit ketika ayah dan bibinya masih kecil sehingga ayah dan anak bibinya itu ikut kakeknya yang bernama Pou Boon yang pernah menjadi pejabat sebelum Kerajaan Sang jatuh ke tangan bangsa Mongol. Ayahnya Pou Keng Nen telah menikah dengan ibunya, Tan Bilan, yang telah mengandung delapan bulan, ketika malapetaka itu menimpa keluarga Pou. Ayahnya, Pou Keng Nen yang berjiwa patriot penasaran sekali melihat bangsa Mongol menjajah tanah airnya. Dia sering menulis sajak yang isinya mengutuk penjajah bangsa Mongol. Seorang bekas pelayan bernama Kian Sui dikeluarkan oleh keluarga Pou karena hendak kurang ajar terhadap Pou Sui Hong. Kian Sui lalu mencuri sajak tulisan Pou Keng Nen dan menyerahkannya kepada pembesar Mongol. Maka, malapetaka pun menimpa keluarga Pou. Kakek dan nenek Pou Wabun dibunuh. Pou Keng Nen mengajak istrinya yang mengandung delapan bulan dan adiknya, Pou Sui Hong yang berusia delapan belas tahun, melarikan diri. Mereka bertiga dikejar pasukan yang dipimpin General Kong Tekok. Akhirnya, Pou Keng Nen tewas terkena panah, panglima besar itu, dan Pou Sui Hong tertawan. Ibunya terlukap pundaknya akan tetapi ia dapat ditolong Suma Tiang Bun. Kasihan ibuku, kasihan ayah, Kong Kong dan nenek, kasihan sekali bibi Pou Sui Hong, kasihan sekali adik Xiang Ni, Chun Giok mengeluh. Kenangannya semakin kabur. Dahulu, gurunya, Suma Tiang Bun yang menceritakan itu semua. Kemudian ibunya melahirkan dia dan ibunya meninggal dunia setelah melahirkan. Dia diangkat anak oleh gurunya, diberi Suma. Setelah dia dewasa dan hendak membalas dendam, ternyata dia salah sangka dan membunuh pangeran Lu yang mengambil bibi Pou Sui Hong sebagai selir ke sembilan. Karena pembunuhan itu, bibinya meninggal dunia karena duka. Kemudian, Xiang Ni yang nekat juga tewas secara menyedihkan. Dia merasa, seolah dia yang menghancurkan keluarga bibinya. Tiba-tiba kenangan yang makin kabur itu lenyap, terganti awan hitam, gelap dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Chun Giok pingsan menggeletak telentang di tepi sungai. Chun Giok mengerang lirih. Dia merasa kepalanya dibasahi orang dengan kain basah dingin. Rasa dingin itu mengurangi hawa panas yang amat mengganggunya dan membuatnya pening. Lalu ada jari tangan menotok jalan darah di kedua pundaknya, lalu mengurut ulu hatinya. Hidungnya mencium keharuman seribu bunga, lembut dan sedap. Jari-jari tangan itu masih mengurut dan menekan tubuhnya. Dia merasa betapa jari-jari tangan itu menekan dan mengurut jalan darah dengan tepat sekali. Pasti seorang ahli dan orang itu sedang berusaha untuk melancarkan jalan darahnya. Mimpikah dia? Chun Giok tidak mau membuka kedua matanya, khawatir kalau mimpinya hilang. Dia teringat bahwa dia tadi rebah di atas tanah berumput, di tepi sungai. Tekanan dan urutan jari tangan itu terasa lembut dan menyenangkan, juga bau harum itu membuat dia merasa nyaman. Sayang kalau dia membuka mat selalu mimpi ini hilang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berdebu membuat dia merasa tergetar. Seolah ada seekor gajah di dekatnya. Chun Giok membuka matanya dan dia merasa heran sekali melihat dia rebah di dalam sebuah kamar yang besar, di atas pembaringan yang indah dan lunak. Kamar itu mewah sekali dan ketika pandang matanya bertemu dengan orang yang duduk di tepi pembaringan itu, dia terbelalak dan menggosok-gosok kedua matanya. Setelah membuka matanya dan melihat gadis yang duduk di tepi pembaringan itu, dia merasa bahwa sekarang baru dia mimpi benar-benar. Bukan saja kamar mewah itu yang membuatnya terheran, akan tetapi terutama sekali melihat gadis itu, dia yakin bahwa dia sedang mimpi. Seorang gadis yang berpakaian indah dari sutera merah muda, dihias garis-garis dan bunga-bunga berwarna kuning dan hijau. Terutama wajahnya. Tentu seorang bidadari. Wajah itu dalam pandangannya demikian cantik jelita sehingga lebih pantas kalau disebut bidadari. Usianya sekitar 18 tahun. Sepasang matanya demikian indah, dengan kedua ujung agak menjungat ke atas, dengan bulu mata lentik dan dipayungi sepasang alis yang hitam kecil panjang, hidungnya mancung dan mulutnya itu. Entah mana yang lebih indah menggairahkan antara mulut dan matu itu. Tubuh itu pun dalam penilaian Chun Giok amat sempurna, tubuh yang menjelang dewasa bagaikan buah sedang ranum atau bunga mulai mekar, dengan lekuk lengkung sempurna sehingga pakaian dari sutera yang agak ketat itu tidak dapat menyembunyikannya dengan baik. Demikian terpesona Chun Giok memandang gadis itu sehingga dia tidak melihat yang lain lagi. Tiba-tiba terdengar bentakan menggeledek. Siapa suruh orang asing masuk ke sini tanpa izin? Dia tentu mempunyai niat jahat kemudian menyusul angin pukulan dasyat menyambar ke arah kepala Chun Giok. Wuut, berak. Chun Giok mengelak sambil melompat turun ke samping dan sebuah tangan yang besar menyambar lewat kepalanya dan mengenai pembaringan yang seketika pecah berantakan terkena pukulan tangan itu. Chun Giok dapat menghindarkan diri dari pukulan maut itu, akan tetapi dia berdiri di lantai dengan terhoyung karena gerakan mengelak tadi membuat kepalanya pening dan tubuhnya terasa tidak ada tenaganya dan lemas. Ketika dia memandang penyerangnya, ternyata yang menyerangnya adalah seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa, wajahnya tampan gagah berkulit merah, usianya sekitar 55 tahun. Pakaiannya mewah seperti seorang hartawan dan muka yang tampan itu tampak keren dan gagah dengan adanya kumis dan jenggot hitam yang pendek dan terawat. Melihat Chun Giok dapat menghindarkan pukulannya tadi, kakek itu agaknya siap untuk mengirim serangan susulan. Biarpun Chun Giok merasa kepalanya pening dan tubuhnya gemetar, namun dia segera memasang kuda-kuda dan siap menghadapi serangan lawan yang dia tahu memiliki tenaga yang amat kuat. Jangan melawan tiba-tiba gadis berpakaian merah itu berkelebat mendekati Chun Giok dan secepat kilat tangannya berkelebat dan Chun Giok terkulai lemas karena jalan darah Tian Hu Hiat di tubuhnya telah terkena totokan yang ampuh. Sebelum tubuhnya yang terkulai itu roboh, tangan gadis itu, yang kecil lembut namun kuat bukan main, telah menangkap pangkal lengan Chun Giok sehingga dia tidak sampai jatuh. Gadis itu lalu menarik dan mendudukan Chun Giok ke atas sebuah kursi. Chun Giok terduduk dan hanya dapat memandang kepada gadis jelita dan laki-laki gagah perkasa itu. Kini gadis itu menghadang di antara Chun Giok dan laki-laki itu. Ayah tentu tidak akan melanggar haku. Aku yang membawanya ke sini, maka aku pula yang bertanggung jawab atas dirinya. Tidak seorang pun, termasuk ayah boleh melanggar haku. I Y I N, engkau telah bertindak lancang sekali laki-laki itu berkata, suaranya besar dan nadanya menunjukkan bahwa laki-laki tinggi besar itu berwatak keras. Apakah engkau mengenal orang ini? Siapa dia dan mengapa engkau membawanya ke sini tanpa memberitahu kepadaku? Ayah, aku melihat dia menggeletak pingsan di tepi sungai. Dia menderita banyak luka senjata tajam, walaupun tidak ada yang parah namun dia kehilangan banyak darah. Kalau tidak ku tolong, dia pasti akan terus pingsan dan tidak akan bangun kembali. Maka, aku membawanya ke sini dan ketika aku datang, ayah tidak berada di rumah. Salahkah perbuatanku itu? Hem, kakek itu mengeluarkan suara menggereng seperti seekor singa dan sepasang matanya yang lebar itu bersinar tajam ketika dia memandang wajah Cun Giok yang masih duduk kursi dan tidak mampu bergerak karena tadi ditotok gadis itu. Akan tetapi aku harus mengetahui dulu macam apa orang ini, pantas mendapat pertolonganmu atau tidak, aku harus mengujinya. Silakan, ayah. Aku pun tidak akan sudi menolong orang yang tidak memenuhi syarat kita. Kakek itu mengeluarkan sebuah guci keramik kecil dari saku jubahnya, membuka tutup guci dan mengeluarkan tiga butir pele merah sebesar kuku jari kelingking. Nih, untuk memulihkan darahnya, dia menyerahkan tiga butir pele itu kepada putrinya. Ah, bukankah obat penambah darah dan penguat tubuh ini merupakan obat langkah simpanan ayah untuk kesehatan ayah sendiri gadis itu membantah. Berikanlah padanya, aku masih mempunyai sisanya yang cukup. Tanpa itu, akan terlalu lama tenaganya pulih dan kalau dia selemah ini, bagaimana aku dapat mengujinya kakek itu lalu melangkah keluar kamar. Langkahnya berdebum seperti langkah gajah yang marah. Gadis itu menghampiri Chun Giok dan membebaskan totokannya sehingga pemuda itu dapat bergerak kembali. Chun Giok memandang gadis itu dengan heran. Maaf, nona. Engkau siapakah dan mengapa engkau melakukan semua ini kepadaku? Gadis itu mengerutkan alisnya. Nanti saja kita bicara. Sekarang engkau mengasolah dulu dan tidurlah untuk memulihkan kesehatanmu. Chun Giok merasa heran. Kini dia baru mengerti bahwa ketika dia rebah telentang di tepi sungai itu, dia jatuh pingsan sehingga ketika dia diketemukan gadis ini dan dibawa pulang, dia sama sekali tidak sadar. Gadis itu telah menolongnya, bukan hanya menolong ketika dia tergolek pingsan di tepi sungai, malah tadi membela dan melindunginya dari ancaman ayah gadis itu yang agaknya marah melihat dia berada di situ. Maka, mendengar gadis itu minta dia mengasolah dengan nada suara memerintah, dia pun tidak membantah dan segera bangkit, menghampiri pembaringan dan berdiri bingung melihat pembaringan itu telah hancur terkena pukulan kakek tadi. Sana, engkau boleh tidur di pembaringanku kata gadis itu sambil menuding ke arah sudut kamar yang luas itu. Chun Giok memandang dan melihat sebuah tempat tidur yang mewah dan indah di sudut. Tentu saja dia meragu untuk tidur di pembaringan gadis itu. 20. Pertolongan PKW Asian Li Biarlah aku tidur di lantai saja, nona. Aku tidak berani tidur di pembaringanmu. Hem, mengapa tidak berani? Aku yang menyuruhmu tidur di pembaringan dan aku akan menemanimu. Chun Giok membelalakan matanya ketika dia memandang gadis itu. Tidak salahkah pendengarannya? Gadis yang usianya paling banyak 18 tahun ini akan menemaninya tidur sepembaringan. Tentu ia main-main atau mengejek. Akan tetapi ketika dia memandang wajahnya, gadis itu bersungguh-sungguh dan sepasang matanya memandang kepadanya dengan tajam penuh selidik. Tidak, nona katanya tegas. Aku tidak mau tidur di sana, aku tidur di lantai atau di luar kamar ini saja. Hem, apakah engkau menganggap aku kurang cantik dan tidak menarik sehingga engkau tidak mau tidur sepembaringan dengan kutanya gadis itu? Akan tetapi biarpun pertanyaannya itu seolah mengandung ajakan, namun sikapnya biasa saja, bahkan suaranya dingin, sama sekali bukan wajah seorang gadis yang genit atau mengandung bujuk rayu. Bukan begitu, nona. Akan tetapi bagaimana aku berani bersikap tidak sopan dan tidak pantas terhadap seorang gadis yang telah menolongku? Bahkan andai kata nona tidak telah begitu baik menolong aku pun, aku tidak berani kurang ajar tinggal sekamar dengan seorang gadis, apalagi tinggal dan tidur sepembaringan. Chun Giok yang tiba-tiba merasa lemas dan lelah telah berdiri dan bicara agak lama, lalu duduk di atas lantai, kemudian merebahkan diri di lantai. Ah, maaf, kepalaku pening dan tubuhku lemas, biar aku rebah di sini saja. Hem, apa kata orang kalau mendengar aku membiarkan tamuku tidur di lantai gadis itu lalu berkata dengan suara memerintah. Hayo bangkitlah dan pindahlah tidur di pembaringan itu ia menuding ke arah pembaringan yang berada di sudut kamar. Chun Giok berkeras menolak. Tidak, nona. Aku tidak berani tidur di pembaringanmu. Tolong kau. Kau kira kami hanya memiliki sebuah kamar tidur ini? Dan apa kau kira aku sudi tidur dengan seorang laki-laki? Hayo engkau tidur di sana, aku masih memiliki banyak kamar yang lebih bagus dari kamar ini. Mendengar ini, Chun Giok bangkit duduk dan memandang wajah yang tampak semakin menarik karena kedua pipi itu kemerahan, agaknya ia marah. Benarkah itu, nona? Aku bukan pembohong bentak gadis itu. Chun Giok bangkit berdiri lalu melangkah perlahan ke arah pembaringan yang lebih besar dan lebih mewah daripada pembaringan di mana dia tidur, yang kini telah patah-patah. Dia duduk di tepi pembaringan itu, merasa sungkan sekali. Seorang pelayan wanita yang masih muda dan berwajah manis mengetuk daun pintu kamar yang terbuka. Setelah gadis itu menoleh dan mengangguk, ia masuk membawa sebuah baki, talam, terisi sebuah mangkok, sebuah cawan dan poci teh. Dengan cermat dan lembut ia menata mangkok, cawan dan poci itu ke atas meja. Setelah selesai menata semua itu, ia keluar lagi sambil memberi hormat dengan membungkuk kepada gadis itu. Gadis itu mengambil mangkok yang terisi cairan berwarna coklat, yaitu air rebusan obat dan membawanya kepada Chun Giok. Duduklah dan minum obat ini sampai habis, katanya. Chun Giok kini dapat menduga bahwa gadis ini ingin menolongnya dan wataknya keras dan galak. Dia tidak bertanya atau membantah, lalu bangkit duduk dan menerima mangkok itu lalu diminumnya air obat itu sampai habis. Sekarang telan tiga butir pel ini. Jangan memandang remeh pel ini. Ini adalah obat istimewa dari ayah yang diberikan untukmu. Telanlah, kuambilkan air teh. Ia membawa mangkok kosong ke meja dan menuangkan air teh dari poci ke dalam cawan lalu membawanya kepada Chun Giok. Dengan taat Chun Giok menelan tiga butir pel merah itu. Bau amis menyengat hidungnya dan tiga butir pel itu setelah memasuki lambungnya, seolah berubah menjadi hawa panas yang membuat jantungnya berdenyut keras dan debar jantungnya terasa sampai ke jari kaki dan ke ubun-ubun kepala. Dia menjadi pening dan dia lalu merebahkan diri lagi, telentang di atas pembaringan, memejamkan metu dengan hati pasrah. Dia yakin bahwa gadis itu tidak meracuninya, karena kalau hanya untuk dibunuh, mengapa susah-susah membawanya ke sini dan merawatnya. Akhirnya dia tertidur pulas tanpa disadarinya, seperti orang terbius. Dan memang obat yang diminumkan tadi mengandung pembius agar Chun Giok dapat beristirahat dengan baik. Pada keesokan harinya, baru Chun Giok terbangun dari tidurnya yang amat nyenyak sejak sore kemarin. Begitu terbangun, Chun Giok teringat akan semua yang terjadi padanya dan dia bangkit duduk. Tubuhnya terasa segar dan sehat dan luka-luka di lengan, pundak, dan pahanya telah mengering. Akan tetapi perutnya terasa lapar bukan main. Daun pintu diketuk dari luar, lalu pelayan wanita muda yang kemarin datang membawakan obat dan air teh, mendorong daun pintu yang tidak terpalang itu dari luar dan memasuki kamar. Ia membawa seperangkat pakaian bersih dan meletakannya di atas meja. Selamat pagi, Kong Chu. Kong Chu dipersilakan mandi di kamar-mandi sebelah kamar ini. Setelah itu Shio Chia, Nona, mengajak Kong Chu, Chuan Muda, makan pagi bersama. Setelah berkata demikian, pelayan itu membungkuk dan melangkah ke pintu. Nanti dulu Chun Giok berseru dan cepat melompat dan berdiri menghadang di depan pelayan itu. Katakan dulu padaku, siapakah nama nonamu itu? Pelayan itu memandang kepada Chun Giok dengan alis berkerut lalu ia menjeleng kepalanya. Maaf, Kong Chu. Saya tidak berani menjawab. Hem, mengapa takut? Apa sih salahnya kalau engkau memberitahu padaku siapa nama nonamu? Sebagai tamu, sudah sepatutnya kalau aku mengetahui nama nona rumah yang telah berbuat baik kepadaku. Katakanlah dan jangan takut. Nona akan marah kalau saya bicara, Kong Chu. Biar aku yang bertanggung jawab kalau ia marah kata Chun Giok penasaran. Memberitahu nama majikan bukan dosa, mengapa pelayan ini begitu ketakutan? Kembali pelayan itu mengamati wajah Chun Giok. Agaknya ia percaya kepada pemuda itu, maka dengan suara lirih ia berkata, Sio Chia bernama Chu Aiyin, berjuluk Bekhawe Asianli, bida dari bunga putih. Sudahlah, Kong Chu, biarkan saya pergi. Harap Kong Chu segera mandi dan bertukar pakaian. Nanti dulu, engkau belum menceritakan, siapa ayah dari nona Chu Aiyin itu dan apa pekerjaannya. Hayo katakan, aku hanya ingin tahu siapa penolongku, tidak mempunyai niat buruk. Chun Giok memujuk sambil tersenyum ramah. Loya, Chuan Tua, bernama Chu Leong, julukannya Butek Sin Leong, naga sakti tanpa tanding, dan beliau adalah majikan yang memiliki bukit merak ini. Sudah, Kong Chu, saya takut mendapat marah. Pelayan itu lalu setengah berlari meninggalkan kamar itu. Chun Giok tersenyum. Puas bahwa dia telah mengetahui nama Chu On Rumah dan puterinya yang jelita. Dia lalu pergi ke kamar mandi di sebelah kamar itu, mandi sehingga tubuhnya terasa semakin segar akan tetapi perutnya semakin lapar, dan berganti pakaian yang dibawa pelayan tadi. Pakaian diari sutra biru muda yang mahal dan masih baru. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia melihat Chu Aiyen sudah berada dalam kamarnya. Cantik jelita dan manis, pakaiannya sutra merah muda dan rambutnya yang digelung rapi ke atas itu dihias setangkai bunga berwarna putih. Pantas ia disebut pek hawe asianli karena ketika berdiri di situ dengan pakaian baru merah muda dan rambutnya dihias bunga putih, ia memang tampak seperti seorang bidadari berbunga putih. Sebaliknya, gadis itu pun memandang kepada Chun Giok dengan sinar matu, tajam penuh kagum. Chun Giok memang tampak tampan dan gagah setelah berganti pakaian dan keadaannya tidak kusut seperti kemarin. Selamat pagi, Nona Chu Aiyen. Sungguh keadaanmu tepat sekali dengan julukan pek hawe asianli kata Chun Giok sambil tersenyum. Dan lagi-lagi terima kasih banyak atas kebaikan budimu, Chu Shochia. Engkau telah mengetahui nama dan julukan ku Aiyen bertanya heran. Tentu saja. Siapa yang tidak mengenal nama besar pek hawe asianli cu Aiyen, puteri dari butek sin liong Chu liong yang gagah perkasa, majikan bukit merah? Sungguh aku merasa kagum sekali. Tiba-tiba Aiyen mengerutkan alisnya dan wajahnya yang tadinya berseri itu tiba-tiba menjadi merah, sinar matanya menunjukkan bahwa ia marah. Ia bertepuk tangan tiga kali dan dari luar pintu kamar masuklah pelayan wanita yang tadi melayani Chun Giok. Begitu masuk, pelayan itu berdiri di depan Aiyen dan membungkuk dengan hormat. Saya menunggu perintah Shochia. Xiao Ming, apakah engkau menyadari dosamu Aiyen bertanya dengan suara keren. Gadis pelayan itu melirik sejenak kepada Chun Giok lalu menjawab sambil menundukkan kepalanya. Saya mengaku bersalah melakukan pelanggaran dan siap menerima hukuman dengan ikhlas, Shochia. Sekarang juga masuk ke kamar penyesalan dosa dan tinggal di sana sampai besok pagi baru boleh keluar bentak Aiyen. Pelayan itu mengangguk dan berkata lirih. Baik, saya menaati perintah, Shochia, dengan kepala masih menunduk, pelayan itu meninggalkan kamar. Chun Giok merasa penasaran. Eh, nona Chua Aiyen, mengapa engkau menghukum pelayan itu? Kesalahan apakah yang ia lakukan sehingga engkau menghukumnya selama sehari semalam? Ia telah melanggar larangan yang telah merupakan peraturan yang ia ketahui, yaitu memperkenalkan namaku dan nama ayah kepada orang lain. Tapi, bukankah hal itu wajar saja? Pula, tadinya ia takut untuk memberitahu, dan aku yang memujuknya sehingga akhirnya ia memberitahu kepadaku siapa namamu dan nama ayahmu. Apakah yang begitu dianggap dosa? Hem, engkau sendiri belum memperkenalkan nama, bagaimana engkau lancang hendak mengetahui nama kami? Ah, maafkan aku, nona Chua Aiyen. Karena selama ini aku berada dalam keadaan lemah dan setengah sadar, aku lupa memperkenalkan diriku. Aku bernama Pou Chun Giok, yatim piatu sebatang kera, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Nah, aku sudah memperkenalkan diri, jadi sudah sepatutnya kalau aku juga mengenal namamu dan nama ayahmu. Pelayan tadi memperkenalkan namamu setelah kudesak dan kubujuk. Jadi yang bersalah aku. Mengapa engkau menghukumnya sehari semalam untuk urusan yang kecil itu, nona? Bukankah itu terlalu kejam? Hem, kalau semua orang selemah engkau ini, dunia akan menjadi kacau. Apa artinya ada peraturan atau hukum, kalau tidak ditaati oleh yang menerima peraturan dan yang membuat peraturan? Peraturan diadakan untuk ketertiban dan pelanggarnya harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau peraturan itu tidak dijalankan oleh kami yang membuat peraturan, mana mungkin para karyawan kami akan menaati peraturan? Tidak taat berarti timbul ketidak tertiban? Mereka akan memandang rendah peraturan yang ada. Memaafkan pelanggar peraturan sama dengan mendorong mereka untuk mengulang-ulang pelanggaran. Tiada maaf bagi pelanggar, inilah yang menjamin ketertiban. Cunggyok bungkam. Bagaimanapun juga, dia harus mengakui kebenaran ucapan gadis itu. Para pelayan sudah tahu bahwa mereka tidak boleh memperkenalkan nama majikan mereka, biarpun hal itu kecil, namun pelanggaran tetap pelanggaran. Kalau pelanggaran kecil dimaafkan, maka pelanggaran besar pun akan terjadi. Banyak dia melihat hal itu terjadi di kota-kota besar. Pemerintah mengadakan larangan-larangan, mengadakan peraturan dan hukum. Namun para pejabat tidak memegang teguh hukum yang diadakan. Mereka menerima uang sogokan dan peraturan itu dapat diubah, bahkan diputar balikan. Karena itu, rakyat memandang ringan peraturan karena dengan uang, segala peraturan dapat dilanggar. Hal ini menimbulkan penyakit parah pada rakyat dan pada para pejabat. Rakyat mengabaikan peraturan dan suka menyugok atau menyua para pejabat, dan para pejabat suka menerima uang sogokan dan mengesampingkan peraturan. Kekacauan pun timbulah. Maafkan aku, Nonacu. Sekarang aku mengerti dan pendapatmu itu memang benar dan tidak dapatku bantah. Akan tetapi, sungguh aku merasa menyesal sekali dan bersalah terhadap pelayan itu. Ia dihukum karena memenuhi permintaanku. Sesungguhnya, akulah yang bersalah. Engkau seorang tamu yang tidak terikat oleh peraturan kami itu, Poh Cun Giok, dan sebagai tamu juga engkau tidak berhak mencampuri urusan dan peraturan keluarga kami. Nah, mari kita sarapan pagi. Ayahku sudah menanti di ruangan makan. Cun Giok tidak membantah lagi karena memang dia merasa betapa sejak bangun tidur tadi, perutnya mengamuk, menjerit-jerit minta diisi. Dia teringat bahwa ketika dia mulai tidak ingat iri adalah di waktu pagi, kemarin dulu. Lalu tahu-tahu pada keesokan harinya, pagi-pagi dia sudah berada di kamar ini. Dia diberi minum obat dan tertidur sampai keesokan harinya lagi. Berarti, dia sudah dua hari dua malam tidak makan. Pantas saja perutnya berkeruyuk terus sejak tadi. Mereka berjalan menuju ke ruangan makan melalui banyak ruangan dan lorong dalam rumah yang amat besar dan megah itu. Setelah tiba di ruangan makan, Butek Sin Leong Cu Leong sudah duduk di kepala meja. Meja itu lonjong, terbuat dari batu marmer yang indah. Melihat puterinya datang memasuki ruangan yang luas itu bersama Cun Giok, Cu Leong yang gagah perkasa itu bersikap tidak acuh. Tangannya menyambar sebuah bangku dan sekali tangan itu dia gerakan, bangku itu melayang ke arah Cun Giok. Ini tempat dudukmu dia berseru dan bangku itu menyambar dengan cepat sekali ke arah Cun Giok. Pemuda itu maklum bahwa pemberian bangku itu merupakan serangan, mungkin untuk mengujinya. Maka dia pun mengerahkan Sin Kang, tenaga sakti, dan menyambut bangku dengan kedua tangannya. Terasa betapa kuatnya tenaga dorongan itu sehingga terpaksa dia melangkah ke belakang dua kali untuk mengatur keseimbangan dirinya yang agak goyah. Dari lontaran bangku itu saja Cun Giok maklum bahwa kakek itu memiliki tenaga yang amat kuat. Dengan tenang seperti tak pernah terjadi sesuatu, Cun Giok menghampiri meja, menaruh bangku tadi di dekat meja, berhadapan dengan Butek Sin Leong Cu Leong, lalu dia mengangkat kedua tangannya memberi hormat sambil membungku. Lo Chiampua, orang tua terhormat, saya Pong Cun Giok mohon maaf kalau kehadiran saya ini merepotkan keluarga dan mengganggu ketenteraman Lo Chiampua, dan banyak terima kasih atas budi kebaikan Lo Chiampua. Tanpa berdiri dari tempat duduknya, Cun Giok merangkap kedua tangan depan dada dan diacungkan ke arah pemuda itu. Terimalah salamku kembali tiba-tiba Cun Giok merasa ada hawa dasyat menyambar dari gerakan kedua tangan kakek itu. Dia cepat memperkokoh berdirinya dan mengerahkan Sien Keng untuk melindungi diri dari serangan jarak jauh itu. Wut, der. Cun Giok merasa betapa tubuhnya tergetar hebat, akan tetapi dia dapat bertahan dan hanya terpaksa melangkah mundur dua kali menahan guncangan. Terima kasih, katanya dan dia pun duduk di atas bangku tadi dengan sikap tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Chu Aiyen juga mengambil tempat duduk di sebelah kanan ayahnya. Pemuda itu berada di sebelah kanannya dan Cun Giok berhadapan dengan Chu Lyong Yar, memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik. Aiyen bertepuk tangan tiga kali dan empat orang gadis pelayan memasuki ruangan makan itu dengan langkah ringan dan lembut, masing-masing membawa baki berisi mangkok-mangkok dan piring-piring berisi masakan yang masih mengepulkan uap dan bau sedap. Masakan itu membuat Cun Giok merasa semakin lapar. Agaknya cacing-cacing dalam perut dapat mencium pula bau masakan itu sehingga mereka menari-nari kegirangan ingin segera menyambutnya. Setelah menata mangkok-piring berikut sumpit terbuat dari gading di atas meja, empat orang gadis pelayan itu lalu duduk di empat sudut ruangan itu, mepet dinding dan mereka waspada dan siap untuk melayani majikan-majikan mereka dan tamunya. Diam-diam Cun Giok bertanya dalam hati di mana adanya ibu gadis itu. Mengapa tidak hadir dan makan bersama? Akan tetapi tentu saja dia tidak berani lancang bertanya. Agaknya Butek Sin Leong masih belum puas setelah dia menguji Cun Giok dengan lemparan bangku kemudian serangan jarak jauh sambil membalas penghormatan. Kini dia mengambil guci arak dari meja, menuangkan arak ke dalam sebuah cawan dan menyodorkan cawan penuhi arak itu kepada Cun Giok. Pemuda itu diam-diam terkejut melihat betapa arak dalam cawan itu mengepulkan uap dan tampaklah lembung-gelembung seperti dipanggang di atas api dan mendidih. Maklumlah dia bahwa kakek itu telah mengerahkan tenaga sakti yang amat dasyat sehingga menimbulkan hawa panas, membuat arak dalam cawan yang dipegangnya itu mendidih. Orang muda, terimalah ucapan selamat datang kami dengan secawan arak ini. Cun Giok terpaksa menerima secawan arak yang mendidih itu. Dia mengerahkan seluruh tenaga saktinya dan menjulurkan tangan menerima cawan arak yang amat panas itu. Karena dia mengerahkan tenaga im yang mengeluarkan hawa dingin, maka ketika dia menerima cawan arak itu, dia tidak merasakan panas, bahkan perlahan-lahan arak yang mendidih itu menjadi dingin kembali. Dengan tangan kanan memegang cawan, Cun Giok menggunakan tangan kirinya menuangkan arak dari guci ke dalam dua cawan kosong. Silakan Nona dan Lo Chiampo meminum bersama untuk menerima pernyataan. Terima kasih saya kata Cun Giok. Butek Sin Leong dan Chu Aiyen tersenyum dan mereka bertiga lalu minum arak dari cawan masing-masing. Diam-diam kakek itu mulai merasa gembira karena kini tidak diragukan lagi bahwa pemuda yang ditolong puterinya itu bukan pemuda biasa, melainkan seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi dia masih belum merasa puas. Untuk diterima menjadi orang segolongan, pemuda itu harus benar-benar memenuhi syarat. Dia lalu mempersilahkan pemuda itu mulai makan minum. Dia dan puterinya memperhatikan dan melihat betapa Cun Giok hanya mengambil masakan setelah kakek dan puterinya itu memakan masakan itu. Biarpun tidak kentara, namun mereka berdua maklum bahwa pemuda ini cukup berhati-hati dan waspada, sikap yang amat penting dimiliki seorang pendekar. Melihat sikap Cun Giok, diam-diam Chu Leong merasa suka kepada pemuda itu. Dia adalah seorang datuk besar yang namanya terkenal di dunia persilatan. Julukannya saja menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang amat lihai. Butek Sin Leong, naga sakti tanpa tanding, sebuah julukan besar yang juga membayangkan kesombongan, seolah-olah di dunia ini tidak ada orang yang mampu menandinginya. Akan tetapi julukannya itu adalah pemberian orang-orang di dunia Kang Owi yang seolah mengakui kehebatannya. 21. Pengungsi Puncak Bukit Merak Butek Sin Leong Cu Leong hidup di puncak Bukit Merak dan dikenal sebagai majikan yang memiliki bukit yang tanahnya subur itu. Pemerintah baru Kerajaan Goan, Mongol, mengakui dan memberi hak kepadanya untuk memiliki Bukit Merak. Hal ini seolah merupakan hadiah dari pemerintah Mongol karena selama ini Butek Sin Leong tidak pernah memusuhi Kerajaan Goan, walaupun dia juga tidak mau menjadi antek penjajah. Beberapa kali para pejabat tinggi di Kota Raja menawarkan kedudukan tinggi kepadanya, namun dengan baik-baik ditolaknya. Dia seorang yang netral, tidak mau terlibat dalam urusan pemerintahan dan perang. Sikapnya yang tidak memusuhi pemerintah itu membuat para penguasa di Kerajaan Mongol suka kepadanya dan menganggap dia sebagai sahabat. Banyak pejabat tinggi Kota Raja, terutama para panglimanya, yang menjadi kenalan baik datuk ini. Akan tetapi yang hubungannya paling dekat dengannya adalah panglima Kong Teko, yang menjadi panglima besar. Hubungan keduanya akrab karena sama-sama memiliki kepandaian silat tinggi. Ketika Kong Teko melihat betapa dalam bimbingannya, putra tunggalnya yang bernama Kong Se tidak mendapat kemajuan pesat dalam ilmu silatnya, bahkan putranya itu kalah dibandingkan muridnya, yaitu Siang Ni, panglima Kong Teko membawa putranya ke Bukit Merak untuk menjadi murid Butek Sin Leong Chuliong yang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi daripada tingkatnya. Benar saja, di bawah gemblengan Chuliong, Kong Se mendapatkan kemajuan pesat. Hal ini terjadi karena pemuda itu diam-diam jatuh cinta kepada putri gurunya, yaitu Chu Aiyyen. Selama 4 tahun Kong Se menjadi murid Butek Sin Leong dan kini usianya sudah 24 tahun, panglima Kong Teko setahun yang lalu melihat putranya jatuh cinta kepada Chu Aiyyen, membicarakannya dengan Chu Leong. Dia menyatakan keinginannya untuk menjodohkan putranya dengan Chu Aiyyen. Akan tetapi Butek Sin Leong dengan tegas mengatakan bahwa putrinya diberi kebebasan untuk memilih jodohnya sendiri. Kalau Aiyyen mencinta Kong Se, dia pun tidak akan menghalangi putrinya menjadi istri Kong Se. Pindangan resmi memang belum dilakukan, akan tetapi baik Kong Se maupun Chu Aiyyen, sudah mendengar bahwa orang tua mereka hendak menjodohkan mereka. Aiyyen bersikap tidak acuh, sebaliknya Kong Se sudah menganggap Sumoy, adik seperguruan, itu sebagai calon istrinya. Bahkan sejak urusan perjodohan itu dibicarakan, setahun yang lalu, kini Kong Se lebih sering berada di Bukit Merak daripada di Kota Raja. Chu Aiyyen amat berbakat dalam ilmu silat. Karena itu, biarpun Kong Se enam tahun lebih tua daripadanya, dalam hal ilmu silat, putra panglima itu masih belum mampu menandinginya. Juga sejak berusia lima belas tahun, Chu Aiyyen memperlihatkan sikap sebagai seorang pendekar wanita yang selain cantik jelita, juga lihaid dan seringkali menghajar dan membasmi gerombolan penjahat yang suka mengganggu daerah sekitar Bukit Merak. Penampilannya yang jelita dan gagah membuat ia memperoleh julukan Pek Khawe Asian Li, bida dari bunga putih, sesuai dengan penampilannya yang selalu mengenakan hiasan rambut berupa setangkai bunga putih. Gadis ini berwatak keras, jujur dan pemberani, bahkan agak liar. Senjatanya sepasang pedang pendek yang dapat ia pergunakan sebagai hui kiam, pedang terbang, dengan kero melontarkannya. Kepandainya dalam melontarkan pedang ini amat dasyat dan ia sudah mewarisi ilmu ini sebaiknya dari ayahnya. Di samping ilmu silatnya yang lihai, gadis jelita ini pun pandai bernyanyi dan menari, pandai pula memainkan alat musik suling dan yangkim. Wajahnya manis sekali, berbentuk bulat telur, metu dan mulutnya menggairahkan, terutama matanya yang amat indah. Setitik tahil alat di sudut bibir kanan menambah kejelitaannya. Demikianlah, gadis itu kebetulan menemukan Pou Chun Giok yang menggeletak pingsan di tepi sungai dan menolongnya, membawanya pulang. Kini mereka bertiga, Pou Chun Giok, Chua Iye Ien dan ayahnya, Chul Yong, duduk makan minum tanpa bicara. Karena perutnya memang lapar sekali dan masakan-masakan yang dihidangkan itu amat mewah dan serba enak, pemuda itu tidak merasa sungkan lagi dan makan sekenyangnya. Agaknya sikap ini menyenangkan hati ayah dan puterinya itu, yang biasa bersikap terbuka dan tidak suka pura-pura. Setelah mereka selesai makan, Butek Sin Leong mengajak puterinya dan tamunya ke ruangan Lian Butia, ruangan berlatih silat, yang luas dan berada dekat taman bunga. Mereka duduk di bangku-bangku yang berderet di dekat tembok. Ruangan yang luas itu tidak mempunyai perabot lain kecuali bangku-bangku dan sebuah rak senjata di mana terdapat 18 senjata untuk berlatih silat. Sebagai seorang ahli silat, tentu saja Chun Giok maklum bahwa dia diajak ke dalam sebuah Lian Butia yang luas. Siapakah namamu tanya Chun Giok dengan suaranya yang besar dan lantang sambil menatap wajah Chun Giok penuh selidik? Nama saya Po Chun Giok, Lo Chiam Pua, sebutan menghormat pada orang tua yang gagah. Kakek tinggi besar bermuka merah gagah itu membelalakan matanya Hem, Si, Marga, Po. Bukan anggota keluarga Po di Sochow, yang dulu amat terkenal itu. Po Chun Giok maklum bahwa nama besar keluarga Po di Sochow kini telah dikenal sebagai musuh pemerintah Mongol. Dia tidak perlu mencari perkara dengan membawa nama keluarganya yang telah terbasmi semua, tinggal dia seorang diri. Maka, tanpa menjawab dia menjeleng kepala perlahan. Hem, aku tahu engkau memiliki kepandaian silat lumayan. Siapa gurumu? Chun Giok berpikir. Gurunya, Sumati Yangbun terkenal sekali dahulu sebagai seorang patriot sejati yang menentang orang Mongol. Tidak baik menceritakannya kepada kakek yang sikapnya aneh dan keras, dan belum dikenalnya benar ini. Sebaliknya, kakek gurunya tidak pernah mencampuri urusan dunia maka lebih aman kalau menyebut namanya. Dia tidak berbohong karena memang kakek gurunya itu yang merupakan guru kedua baginya. Guru saya adalah Pak Kong Lo Jin yang bertapa di tapasan, Lo Chiam Pua, hatinya lega karena nama kakek gurunya yang bertapa dan menjauhi urusan dunia itu agaknya tidak dikenal. Datuk ini yang sikapnya biasa saja mendengar nama Pak Kong Lo Jin. Kesehatanmu sudah pulih benar sekarang tanya lagi kakek itu. Pou Chun Giok memberi hormat. Sudah, Lo Chiam Pua, dan terima kasih kepada Lo Chiam Pua dan Chu Shio Chia, Nona Chu, yang telah menolong saya. Pou Chun Giok, anakku Chu Aiyan telah menolongmu dan membawamu ke sini. Kami sekarang ingin melihat apakah engkau ini pantas ditolong dan menjadi tamu kami ataukah tidak. Aiyan akan menguji kepandayan silatmu. Kalau engkau memang pantas menjadi tamu, aku tidak akan mencela tindakan anakku itu. Akan tetapi kalau ternyata engkau tidak patut menjadi tamu kami, engkau harus pergi sekarang juga dan jangan memperlihatkan mukamu lagi di sini. Aiyan, mulailah, sesuai perjanjian kita kemarin. Gadis itu bangkit dan berkata kepada Chun Giok. Saudara Pou Chun Giok, mari perlihatkan ilmu silatmu kepada kami. Awas, jangan engkau mengalah karena aku akan memukulmu sungguh-sungguh sekuat tenaga. Kalau engkau mengalah, aku dan ayah akan marah sekali kepadamu karena sikapmu mengalah itu berarti memandang rendah dan menghina kami. Nah, bersiaplah gadis itu sudah melompat ke tengah ruangan dan berdiri tegak dengan sikap gagah sekali. Chun Giok maklum bahwa ayah dan anak yang berwatak keras ini ingin mengujahnya dan dia pun tahu bahwa bagi orang yang memiliki harga diri tinggi, dipandang rendah orang lain merupakan penghinaan. Dia menjadi serba salah. Kalau tidak sungguh-sungguh dia dianggap menghina. Kalau bersungguh-sungguh, bagaimana dia dapat menggunakan kekerasan terhadap seorang gadis dan gadis itu bahkan telah menolongnya, menyelamatkan nyawanya. Juga dia merupakan seorang tamu yang tidak diundang, diperlakukan dengan baik. Bagaimana dia dapat menggunakan kekuatan untuk mengalahkan nona rumah? Akan tetapi maklum bahwa Butek Sin Leong adalah seorang datuk aneh dan dia sama sekali tidak boleh bersikap lemah dan mengalah. Dia pun bangkit dari bangku, memberi hormat kepada Chul Leong dan berkata, Mohon perkenan lociampuwe. Lawanlah ia kata Chul Leong singkat. Chun Giok melangkah menghampiri Chua Iyien. Kini mereka berdiri berhadapan. Chun Giok sudah merasakan kehebatan tenaga Chul Leong, maka dia dapat menduga bahwa Puteri Datuk itu pun tentu memiliki ilmu silat yang tinggi tingkatnya. Dia tidak berani memandang rendah, bersikap tenang namun waspada. Nona Chu, aku sudah siap katanya sambil memasang kuda-kuda dengan kedua kaki berjingkat. Kuda-kuda ini disebut burung merak siap terbang dan biasa digunakan oleh seorang ahli ginkeng, ilmu meringankan tubuh. Dengan berdiri mengangkat tumit dan hanya bertumpul pada jari-jari kaki, maka tubuhnya siap untuk melompat dan berkelebatan cepat. Lihat serangan Iyien sudah berseru dan ia pun mulai menyerang dengan pukulan kedua tangannya. Tangan kanan menusuk dengan dua jari ke arah tenggorokan lawan dan tangan kiri memukul ke arah perut. Gerakannya cepat dan mengandung hawa pukulan yang kuat. Akan tetapi dengan amat lincahnya Chun Giok berhasil mengelak dan teringat akan ucapan gadis itu tadi, dia pun segera membalas dengan tamparan ke arah punda Iyien. Gadis itu terkejut melihat cepatnya gerakan pemuda itu maka ia lalu menangkis sambil mengerahkan sinkang, tenaga sakti. Duk Chun Giok kagum bukan main ketika lengannya bertemu dengan lengan gadis itu. Pek Hwe Asyan Lichu Aiyien, gadis yang usianya paling banyak 18 tahun ini telah memiliki tenaga sakti yang mampu menandinginya. Akan tetapi dia tidak sempat berlama-lama terheran dan terkagum karena Aiyien sudah menerjangnya lagi dan menyerang bertubi-tubi dengan dasyatnya. Chun Giok harus mencurahkan perhatiannya. Dia mengeluarkan ilmu silat Ngero Heng Kun Huat, silat lima unsur, untuk mengimbangi gerakan gadis itu yang juga amat hebat. Chua Iyien juga berusaha keras untuk memenangkan pertandingan itu dengan memainkan ilmu silat Jit Seng Kun, silat tujuh bintang. Mereka saling pukul, saling tendang, akan tetapi semua serangan mereka dapat dihilangkan atau ditangkis lawan. Butek Sin Leong Chuliong yang menonton pertandingan itu dengan penuh perhatian, beberapa kali mengangguk-angguk. Dia pun kagum melihat gerakan tangan Chun Giok. Pemuda itu benar-benar lihai, mampu mengimbangi puterinya yang amat berbakat. Empat puluh jurus lewat dan belum tampak siapa yang akan menang dalam pertandingan itu. Chuliong sudah menganggap pemuda itu lulus hujan dan cukup berharga untuk menjadi tamunya. Tiba-tiba Chuliong membelalakan matanya karena dia melihat betapa Chun Giok mengubah gerakannya dan tubuh nfa seolah berubah menjadi bayang-bayang yang bergerak cepat bukan main. Dia mendengar beberapa kali puterinya mengeluarkan seruan kaget. Mendadak saja bayangan Chun Giok melompat dan menjauhi Aiyan. Pemuda itu sudah berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan kepada Aiyan lalu berkata, Nonacu, aku merasa kagum sekali, ilmu silatmu sungguh lihai. Aiyan terbelalak memandang ke arah tangan kanan pemuda itu lalu merabah rambutnya. Ihahala berseru karena ternyata yang dipegang tangan pemuda itu adalah bunga putih hiasan rambutnya. Dengan bukti ini saja sudah mudah diketahui bahwa dalam pertandingan ilmu silat tadi Chun Giok telah memperoleh kemenangan, karena kalau tangan yang mencabut hiasan itu diubah menjadi totokan, tentu ia akan roboh tewas atau setidaknya terluka berat. Maafkan aku, Nonacu Giok berseru dan tangan kanannya bergerak. Hiasan rambut berupa bunga putih itu meluncur dan tahu-tahu telah menancap kembali di rambut Aiyan. Hem, Poh Chun Giok, engkau menang dalam pertandingan adu silat tangan kosong. Akan tetapi aku belum kalah. Cabut senjatamu, kita bertanding menggunakan senjata kata Aiyan dan ia sudah mencabut sepasang senjatanya, yaitu pedang pendek yang berkilauan saking tajamnya. Chun Giok ragu-ragu. Nonacu, perlukah itu? Biarlah aku mengaku kalah, tidak perlu kita bertanding menggunakan senjata tajam. Hem, apakah engkau ingin disebut penakut dan pengecut tanya Aiyan? Aturan dalam pibu, adu ilmu silat, siapa yang menang baru ditentukan kalau ada yang sudah mengaku kalah. Aku belum mengaku kalah sebelum engkau mengalahkan sepasang pedangku ini. Wajah Chun Giok menjadi merah dan alisnya berkerut. Dia menoleh ke arah Chuliong. Akan tetapi Chuliong tidak membantunya, bahkan orang tua itu berkata, perlihatkan ilmu pedangmu, orang muda. Terpaksa Chun Giok mencabut pedangnya. Sinar lemas berkelehat menyilaukan matu dan pada saat itu, seorang pemuda memasuki ruangan lian butia dan berseru nyaring. Kim Kong Kiam. Ah, dialah si pembunuh Jahanam Keparat itu. Pemuda tinggi besar gagah berpakaian indah itu langsung saja menyerang Chun Giok dengan sebatang pedang. Serangannya cepat dan kuat sekali. Chun Giok yang tidak mengenal orang itu, melompat jauh ke belakang. Su Heng. Ada apa ini Chu Aiyen mementak, wajahnya merah karena marah melihat gangguan ini. Sumoy, bantu aku membunuh pemberontak Jahanam ini. Dialah suma Chun Giok yang berjuluk Bu Eng Chu. Dia telah membunuh banyak orang termasuk ayah setelah berkata demikian. Pemuda itu hendak menyerang lagi. Kong Sek, tahan. Jelaskan dulu apa urusannya. Jangan melanggar aturan Bu Tek Sin Leong membenta dan pemuda tinggi besar itu lalu menghadapi kakek itu. Su Hu, ah, Su Hu, bantulah Teo Chu, murid, menangkap penjahat keji ini. Dia telah membunuh ayahku, membunuh pula belasan orang pengawal, juga dia telah membunuh pangeran Lu Kokong. Mendengar ini, tentu saja Chu Leong dan Chu Aiyen terkejut bukan main. Mereka berdua memandang kepada Chun Giok yang bersikap tetap tenang. Akan tetapi diam-diam di akhiran dan menduga-duga siapakah pemuda ini. Putera siapakah dia? Pou Chun Giok. Benarkah itu tanya Chun Leong? Su Hu, dia suma Chun Giok, bukan bermarga Pou. Kata pemuda itu yang bukan lain adalah Kong Sek, putera mendiang Kong Teko yang menjadi murid Bu Tek Sin Leong Chu Leong. Hah? Benarkah engkau memalsukan margamu? Tanya pula majikan bukit merak itu. Marga saya Pou, Lo Ciam Pua, saya memang menggunakan nama marga suma seperti ayah angkatku. Hayo ceritakan, benarkah engkau membunuh Pang Lima Kong Teko dan banyak pengawal? Memang benar, Lo Ciam Pua. Saya yang membunuh Pang Lima Kong Teko dan para pengawal yang membantunya, jawab Chun Giok dengan jujur dan sikapnya tetap tenang. Jadi engkau luka-luka dan pingsan itu karena habis berkelahi melawan mereka seru A.I.Y.I.N. Chun Giok mengangguk tanpa menjawab. Pou Chun Giok, hayo ceritakan mengapa engkau membunuh sahabatku Pang Lima Kong Teko dan yang lain-lain. Diam-diam Chun Giok maklum akan bahaya yang mengancam dirinya. Kiranya para penolongnya ini adalah sahabat baik Pang Lima Kong Teko, Bahkan agaknya pemuda tinggi besar itu adalah putera mendiang Pang Lima Kong Teko dan menjadi murid Butek Sin Leong. Lo Ciam Pua, sekitar 21 tahun yang lalu, hampir seluruh keluarga Pou, disocow dibasmi oleh pasukan yang dipimpin Pang Lima Kong Teko. Kakek dan nenek saya, ayah dan ibu saya, dibunuhnya dengan kejam. Seluruh anggota dalam rumah dibunuh dan gedung keluarga Pou dibakar. Ibuku dapat tertolong dan ketika itu ibuku sedang mengandung. Kemudian ibu melahirkan saya dan tewas. Saya menjadi anak atau cucu angkat penolong ibuku, si, marga, suma. Nah, setelah saya dewasa, setelah mempelajari ilmu silat, saya mencari musuh besar yang membasmi keluarga Pou itu dan membalas dendam. Yang hendak saya balas dan bunuh adalah Pang Lima Kong Teko, akan tetapi karena banyak sekali pengawal yang mengeroyok saya, maka saya merobohkan banyak pengawal. Saya terluka akan tetapi sempat melarikan diri. Demikianlah yang sesungguhnya terjadi, Lo Ciam Pua. Suhu, dia itu seorang pemberontak dan dia telah membunuh ayahku. Tolonglah, Suhu dan Sumoy, bantu saya menangkap Jahanam ini Kong Sek berkata. Hem, hem datuk majikan Bukit Merak itu mengguma-meragu. Ayah, dalam peraturan yang ayah buat sendiri, kita tidak boleh mencampuri urusan pribadi orang lain. Juga kita tidak boleh mencampuri urusan pemerintah. Andai kata benar gak memberontak, itu bukan urusan kita, dan urusan antara Suheng Kong Sek dan Pau Chun Giok adalah urusan dendam-mendendam pribadi. Biarlah urusan itu mereka selesaikan sendiri kata Chun Aiyin dengan suara tegas. Kong Sek yang sudah naik darah melihat musuh besarnya yang diaketawi dari pedang Kim Kong Kiam di tangan Chun Giok, menjadi tidak sabar lagi mendengar ucapan gurunya dan Sumoynya. Jahanam busuk, engkau harus menebus kematian ayahku mentaknya dan dia lalu menyerang lagi dengan pedangnya. Chun Giok menangkis dengan Kim Kong Kiam. Teranggok. Pedang di tangan Kong Sek juga bukan pedang biasa, melainkan sebatang pedang yang kuat dan ampuh walaupun tidak sebaik Kim Kong Kiam, maka pedang itu tidak patah ketika bertemu Kim Kong Kiam walaupun Kong Sek terhuyung ke belakang karena kalah kuat. Akan tetapi pemuda yang dipenuhi dendam kebencian ini menjadi nekat dan dia menyerang terus dengan membabi buta. Kenekatannya ini terutama karena dia yakin bahwa tidak mungkin gurunya akan tinggal diam saja dan pasti akan membantunya atau setidaknya melindunginya kalau dia terancam bahaya. Akan tetapi, walaupun di dalam hatinya tentu saja Butek Sin Leong Chuliong ada keinginan membela dan membantu muridnya. Namun di situ ada putrinya, Chua Iyien yang mengingatkannya akan peraturan atau penderian yang dibuatnya sendiri. Dengan peringatan itu dia menjadi tidak berdaya karena dia merasa malu untuk melanggar peraturannya sendiri. Terima kasih telah menonton!